Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang 7 Jutsu Gabungan Terkuat Yang Ada Di Dunia Shinobi. Jutsu Gabungan, dari namanya saja kita sudah mengerti bahwa ini adalah gabungan antara beberapa Jutsu yang digabungkan agar kekuatannya menjadi semakin dasyat. Dalam anime Naruto, ada beberapa kejadian di mana para Shinobi memiliki teknik gabungan yang sangat dasyat, baik itu secara sengaja maupun kebetulan. Jutsu gabungan bisa dikatakan adalah Jutsu yang sangat langka, dikarenakan hanya sedikit Shinobi yang bisa menggunakan Jutsu gabungan yang sangat dasyat. Untuk menguasainya, pastinya Shinobi harus bisa menyesuaikan diri dengan Jutsu yang ia gabungkan, agar konsentrasi Jutsu gabungan tersebut menjadi stabil dan dapat berdapat besar kepada lawan. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Di nomor ketujuh, Daguru Niku dan Senza. Jutsu ini adalah Jutsu khusus yang hanya dimiliki oleh klan Akimichi. Dengan membesarkan badan seperti bola, penggunanya lalu menggulingkan badannya ke depan sehingga membentuk seperti bola yang berputar sangat cepat. Musuh yang terkena Jutsu ini akan langsung terlindas akibat dilindas oleh badan pengguna Jutsu Niku dan Senza. Dan ternyata, dalam anime Naruto, Niku dan Senza pernah digunakan sebagai Jutsu gabungan. Yaitu di mana dua anggota klan Akimichi menggunakan Jutsu Niku dan Senza secara bersamaan. Lalu mereka bergelinding dari arah berlawanan dan berputar hingga mereka bertabrakan satu sama lain. Tujuan sebenarnya adalah mereka bersama-sama berputar berlawanan arah menuju ke arah musuh. Sehingga ketika dua pengguna Niku dan Senza menabrak lawan, maka lawan tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia sudah dihadang dalam dua arah. Dan akhirnya musuh yang terkena Jutsu ini akan tergiling di tengah-tengahnya dan kalah. Di nomor ke-6, Kasoku Busou Kaiten. Jutsu ini adalah Jutsu gabungan dari Rock Lee dan Neji di masa lalu. Yaitu di mana kita tahu bahwa Rock Lee mempunyai teknik Omote Renge. Yaitu melempar musuhnya ke atas langit. Lalu seketika, Rock Lee menyusulnya dan memeluk target tersebut dengan menggunakan kain perban yang ia punya. Agar targetnya tidak bisa bergerak dan diputar ke arah bawah dengan kecepatan penuh agar musuh terkena hantaman dasyat dengan tanah. Sedangkan Neji memiliki teknik Hakesou Kaiten. Yaitu di mana Neji berputar dengan kecepatan penuh dan membentuk sebuah pelindung angin dari pukulannya. Dan jika ada seseorang yang terkena pelindung tersebut dari luar, maka ia akan terkena dampak serangan dan terlempar. Dan ternyata, dari kedua teknik tersebut, mereka bisa membuat sebuah teknik gabungan yang bernama Kasoku Busou Kaiten. Yaitu di mana Jutsu gabungannya adalah Neji akan dilempar ke atas oleh Rock Lee. Lalu Neji dibawa oleh Rock Lee menggunakan teknik Omote Renge miliknya. Dan membawa Neji jatuh ke bawah. Dan Neji yang sedang dibawa oleh Rock Lee tersebut mengeluarkan Jutsu Hakesou Kaiten miliknya. Sehingga kekuatan Hakesou Kaiten milik Neji semakin dasyat. Karena putaran yang sangat cepat oleh Rock Lee. Dan mereka berputar menuju musuh yang ingin mereka serang. Jutsu ini hampir mirip dengan Jutsu milik Kiba yaitu Gatsuga. Yang sama-sama berputar dan menyerang musuhnya. Namun bedanya, Jutsu gabungan Rock Lee dan Neji ini hanya bisa dilakukan dari atas ke bawah. Sedangkan Kiba bisa berputar langsung ke depan. Di nomor kelima, Gufu Suika no Jutsu. Jutsu ini adalah Jutsu gabungan antara elemen angin dengan elemen air. Jutsu gabungan ini akan membentuk sebuah badai topan yang sangat besar. Sehingga musuh yang berada di dalam badai topan tersebut akan ikut terhisap dan terpental jauh. Jutsu ini pernah ditampilkan dalam anime Naruto yaitu tepatnya ketika Kakuzu bertarung melawan Kakashi. Pada saat itu, Kakuzu mengeluarkan jantung elemen api miliknya untuk membakar habis Kakashi. Namun beruntungnya, api tersebut bisa dipadamkan menggunakan Jutsu gabungan Gufu Suika no Jutsu. Dan yang menggabungkan Jutsu ini adalah Naruto dan Yamato. Yaitu dimana, Naruto menggunakan elemen angin rasengganya dan digabungkan dengan elemen air milik Yamato. Sehingga, setelah dua elemen tersebut digabungkan, maka terciptalah sebuah badai topan yang sangat dahsyat. Bahkan bisa memadamkan api yang sangat besar. Di nomor keempat, Double Lariat Jutsu yang satu ini adalah jutsu khusus yang dimiliki oleh semua Raikage dan pendampingnya. Dalam desa Kumogakure, Raikage haruslah memiliki seseorang pendamping atau asisten dalam pertarungan. Dan untuk mencari asistennya sendiri cukuplah mudah. Yaitu, calon asisten haruslah bisa menggunakan lariat bersamaan dengan lariat milik Raikage. Dan target uji coba mereka adalah sebuah boneka ninja. Jika lariat yang mereka keluarkan secara bersamaan dapat memotong kepala boneka ninja tersebut, maka calon asisten tersebut cocok untuk menjadi asisten Raikage. Kekuatan dari Double Lariat sendiri adalah seperti memotong leher targetnya. Yaitu dimana, dua pengguna lariat harus menyerang dari arah berlawanan, yang satu dari belakang dan satu dari depan. Sehingga setelah musuh terkena Double Lariat tersebut, leher musuh akan terpotong dikarenakan Double Lariat ini membentuk serangan seperti gunting sehingga dapat memotong leher musuhnya. Di nomor ketiga, Senpo Gaimon. Jutsu ini adalah jutsu gabungan dari elemen api, angin, dan minyak. Jutsu ini pernah digunakan oleh Jiraya dalam pertarungan yang melawan Pain di masa lalu. Yaitu dimana, Jiraya membutuhkan dua petapa katak dari gunung Myoboku, yaitu Shima dan Fokasaku, untuk membantunya mengeluarkan jutsu Senpo Gaimon. Jutsu ini cukup mudah yaitu dimana Jiraya harus mengeluarkan semburan minyak, lalu Shima mengeluarkan semburan elemen api, dan Fokasaku mengeluarkan semburan elemen angin. Tujuan menggunakan tiga jenis jutsu tersebut adalah dikarenakan dengan gabungan api dan minyak, maka api tersebut akan semakin besar karena adanya bahan bakar dari minyak. Sedangkan angin juga adalah elemen angin yang bisa membantu api untuk menjadi lebih besar lagi, seperti sebuah badai api. Sehingga, dengan menggunakan tiga jenis jutsu tersebut, maka akan tercipta sebuah jutsu api yang sangat besar, yang bisa membakar seluruh area di sekitarnya dan bisa menciptakan sebuah lautan api. Di nomor kedua, Taikyoku Rasengan. Jutsu ini adalah jutsu super legendaris Rasengan yang pernah ditunjukkan dan diajarkan oleh Minato kepada Naruto, dalam Naruto The Movie The Lost Tower. Yaitu dimana, ternyata ketika dua Rasengan berbeda didekatkan, maka akan tercipta sebuah Rasengan baru bernama Rasengan Super Legendaris. Kekuatan Rasengan tersebut akan menyatu dikarenakan adanya resonansi, dan membuat kekuatan Rasengan-nya juga akan menjadi berlipat ganda. Kekuatan Rasengan tersebut bisa dibilang adalah Rasengan yang berubah bentuk seperti Rasengan Tornado. Dikarenakan adanya angin yang mengelilingi tubuh penggunanya saat menggunakan Taikyoku Rasengan tersebut. Dan ketika Rasengan tersebut mengenai targetnya, maka terlihat Rasengan tersebut memang membentuk seperti Tornado, yang dengan cepat menembus targetnya seperti Jutsu Gatsuga milik Kiba. Di nomor pertama, Nimbus Tempes. Jutsu ini adalah jutsu gabungan antara Rasen Shuriken milik Naruto dan api Amaterasu milik Sasuke. Maka ketika kedua jutsu tersebut digabungkan, maka api Amaterasu milik Sasuke akan menjadi lebih besar karena adanya angin dari Rasen Shuriken. Dan ketika Rasen Shuriken tersebut sudah mengenai targetnya, maka api Amaterasu akan langsung membesar karena dampak dari Rasen Shuriken, dan membakar targetnya hingga menjadi debu. Jutsu gabungan ini menjadi jutsu gabungan yang paling kuat dikarenakan dampak serangannya yang sangat besar, dan bisa membuat musuh terbakar hingga menjadi debu seketika. Kesimpulannya, jutsu gabungan bisa dikatakan adalah jutsu yang dikembangkan oleh para Shinobi. Dan dengan menggunakan jutsu gabungan, maka kekuatan yang dikeluarkannya juga akan menjadi semakin besar dan berlipat ganda. Jadi itulah tadi pembahasan tentang 7 jutsu gabungan terkuat yang ada di dunia Shinobi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!